Bener banget, kita langsung saja menuju ke pertandingan kali ini guys, antara Anhydros melawan Kuma. Ini adalah rematch dari pertandingan OIT tahun kemarin ya, dimana kalau kita ingat tahun kemarin Anhydros dan Kuma dua-duanya ketemu juga di upper bracket quarter finals. Waktu itu Anhydros ke bantai 6-0 ya, tapi tahun ini kita lihat aja gak, tahun ini Anhydros udah improve banget ya setelah kita sebagai pemain. Oh, tapi Anhydros miss. Tuh tadi miss aim-nya disitu ya, kurang bener meng-aim circle-nya tadi dan kehilangan kombo, tapi ini baru awal-awal banget. Soalnya ini map 3 menit, jadi lumayan lama sih. Iya bener banget, mungkin ini sih kalau yang gua lihat, ini kan belum apa-apa langsung dihajar sama map speed ya. Jadi tuh kayak gua lihat Anhydros mungkin itu miss-nya miss kurang siap ya, karena setau gua Anhydros speed-nya oke-oke aja gitu loh. Oh miss lagi Anhydros? Tuh miss apa ya tadi, ini miss kenapa? Iya, ini misalnya salah aim itu. Enggak, soalnya gini kalau kita lihat map-nya, ini kan dia map speed-nya tuh kan banyak yang pattern-pattern-nya linear gitu kan. Tuh gua lihat Anhydros ada tadi agak kepleset tadi ngenain pattern linear-nya. Anhydros tapi kayaknya udah mulai recover ya, udah mulai oke sekarang kombo-nya, tapi UMA nyaman banget tuh dilihat-lihat ya. 9-9. Iya, tapi bukan berarti di sini Anhydros juga main yang gak bagus ya, di sini Anhydros mainnya juga cukup oke. Ini momentumnya, kalau FUMA miss ini Anhydros bisa langsung mengancam dan ia langsung miss ternyata FUMA. Nanti gak kelihatan ya, itu remis dipan dari FUMA ya, miss GOIP. Dan itu akan membantu Anhydros dalam mengembalikan skornya ke arah dia, tapi 100 ribu perbedaan skor. Ini cukup sulit sih untuk Anhydros-nya gak boleh miss sama sekali di sini. Ketutama karena 1% kurang. Iya bener banget, ada selisih akurasi yang harus digijir oleh Anhydros. Tapi yang menarik dari map ini adalah ini kan map speed ya, jadi ini map-nya panjang banget. Untuk membangun kombo gampang. Tapi untuk miss juga cukup gampang ya, seperti yang bisa kita lihat dari FUMA. Ini balik lagi sih, ini akan balik ke Anhydros kalau dia tahannya. Dia kayaknya udah mendapatkan momentumnya, menahan selama mungkin. Iya. Untuk membalikannya. Niva di sini. Bener banget ya, jadi tadi memang awal-awal tadi Anhydros belum panas aja ya. Bukan gak kuat sama taptingnya atau awal-awal miss. Oh tidak! Iya, di saat-saat udah hampir membalikan keadaan, tinggal 5000 poin lagi tadi. Sekarang langsung dibawa lari ke kanan lagi guys. Miss yang sangat tragis dari Anhydros sedikit lagi. Sedikit lagi tuh Anhydros tapi sayang sekali. Miss yang sangat-sangat banget. Sedih banget sih, sedih banget sih. Meanwhile, FUMA kayaknya gak bakal miss lagi di sini. Ini map-nya udah hampir berakhir tampaknya ya. Dan sudah berakhir lah. Gila. Iya. Rp480.000 lawan Rp520.000 ini bersaing banget loh. Dan kombo juga menang Anhydros ya. Ini bener yang kita bilang tadi sih. Jadi FUMA mungkin nge-pick nomad lima dengan alasan bahwa, Oh tadi Anhydros nge-ban map DT2 ya. Nge-ban 2 map DT ya. Nge-ban DT1 dan DT3 ya. Mungkin di sini gue coba pick speed A sih. Siapa tau emang Anhydros lagi kurang speednya. Tapi ternyata yang kita lihat Anhydros speednya bagus ya. Cuma kebetulan mungkin dia itu lagi gak pingin main DT aja ya. Akan di-ban DT. Oke ini. Wow. Boleh nih Pak? Iya gak apa-apa. Nomad satu let's go. Langsung di-pick oleh Anhydros tadi kalah nomad lima. Tapi berani di-pick nomad satu. Ini mental ini. Ini mindset ini. Iya map konsistensi Anhydros cukup bagus. Permainan konsistensinya. Mungkin di sini gue bisa melihat ini mapnya lebih berat ke Anhydros ya. Tapi FUMA di konsistensi juga ya oke-oke aja sih. Kalau menurut gue aja dia. Ini bakal jadi map yang sengit sih harusnya ya. Iya. Masalahnya itu. Ini pemain bisa semua ini. Semuanya ini kayak FUMA sama Anhydros tuh mereka. Mereka bukan spesialis gitu ya. Mereka gak punya kekuatan yang gimana-gimana banget. Tapi kelemahannya juga gak ada. Jadi ini pure adu mekanik banget disini ya. Pure adu mekanik. Pure adu mental. Pure adu kesiapan. Oke harusnya sudah akan dimulai ke nomad satu. Kita lihat siapa yang lebih siap menghendapi map nomad satu ini. Itu gak salah. Lihat gue 310 bpm. What? Enggak. 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 Itu ngaco itu. Oh ngaco. Kartunya ngaco itu. Ya ini gak bisa sih 230 bpmnya ya. Cuma pattern-patter nomad satu ya. Jadi emang cuma aim doang. Tappingnya emang agak berat tapi ya aim sih. Konsistensi aim. Cuma ya bener itu kartunya ngaco itu. Jangan diperhatiin itu guys. Oke ya 230 bpmnya nomad satu yang lumayan agak-agak cepet dikit dibanding biasanya. Jadi mungkin bisa bikin bapak orang sedikit terkecep. Tapi nih orang berdua tidak terkecep guys. Ini baru ini ya. Ya bener sih kita lihat kedua pemain ini masih sangat konsisten. Akurasinya sama persis ya. Beneran sama ya. Ya 99,6-an gitu ya. Dan. Menuju ke sebelum Kiai. Tampaknya masih sangat-sangat aman untuk global player disini. Iya betul banget. Masih next to next banget disini ya. Ini bagian yang cukup. Kalem ya build upnya. Tapi langsung dihajar abis ini guys. Kiai nya ini dia. Ini kayak intense banget pattern-nya ya. Sudah cepet. Intense seperti ini. Dan semua player tidak miss. Ini bagian defense juga tidak miss. Masih ditahan oleh Anhydrous dan Fuma. Iya. Tapi akurasi sekarang ada di Fuma ya. Meskipun cuma sekitar 0,4% leadnya. Ini bener-bener kayaknya jatuh ke kompo sih. Kayak. Soalnya kayak. Gue gak melihat abis ini akan ada 2 FC gitu loh. Sampai akhir. Kita harus menunggu ya. Soalnya ini kebagian yang agak slow lagi. Di bagian track disini. Jadi 2 player harusnya aman di bagian ini. Iya. I mean bukan berarti tidak mungkin akan ada 2 FC ya. Tapi. Kalau gue lihat dari pertandingan-pertandingan sebelum main yang udah keluar map ini. Ini bukan map yang segampang itu untuk di FC kan. Ini 2 player masih FC ya. Tapi kita harus menunggu ke bagian Kiai abis ini. Karena ini akan dimulai lagi bagian intensenya. Iya. Masih bisa menahan. Masih sangat menahan kedua pemain ini. Dan yang gue lihat kedua pemain ini mainnya kayak gak. Gak ada tekanan sama sekali gitu ya. Mereka. Ini 2 lagi kayak gak main turnamen semua. Ini rasa kayak mereka lagi main V1 ya ini. Iya. Tadi Anhydrous ada akurasi drop di triple. Tapi untungnya masih bisa dipertahankan ya. Combo nya oleh Anhydrous. Selisihnya sekarang ada sekitar 10 ribu. Tapi itu murni dari akurasi. Masih sangat bisa dipijar kalau Fuma ada drop. Oke udah mendekati 600 rev one. Kita nunggu Kiai terakhir nanti abis ini. Masih ditahan nih. Masih ditahan nih. Masih ditahan. Iya bener-bener. Ini bridge nya. Bridge nya cukup aman. Ini kalau begini terus bukan tidak mungkin. Ntar jatohnya tuh di bagian jump yang terakhir itu. Setelah terakhir itu. Di 10 detik terakhir ini. Ada satu jump part yang cukup-cukup. Apa sih cukup-cukup intens gitu loh. Cukup lebar gitu. Dan saya disitu lihat. Kok Fuma masih FC. Kok Fuma masih FC gitu kan. Dengan akurasinya lebih baik juga loh. Karena Anhydrous tadi sedikit ada 100 di bagian sana ya. Oh Anhydrous nih. Iya. Kayaknya itu kena mental deh. Soalnya kan nah itu tadi yang gue bilang gitu. Fuma FC ya. Fuma halo. Iya. Kayaknya Anhydrous itu kena mental deh. Soalnya kayak. Kita lihat Anhydrous sampai titik itu masih FC ya. Masih 99% lagi FC nya. Mungkin dia mikir. Ah ini kayaknya gue aman nih. Poin yang dibuat gue nih. Tapi pas di tap. Dilihatan Fuma. Masih FC akurasi lebih bagus lagi. Ini Fuma. Ini Fuma. Ini Fuma ngapain. Masa kayaknya dia lagi main OEC ini. Gimana gitu. Iya. Itu gue yakin banget itu. Anhydrous miss itu bukan karena. Dia gimana. Tapi karena emang kena tekanannya aja gitu loh. Soalnya gak nge-expect. Fuma bersaing sama dia gitu loh. Dengan performanya yang kayak gitu. Ini kayak. Ini gak mungkin ya udah. Menang gue. Iya. Dia lebih tinggi gimana. Lah dia lebih tinggi. 800 ribu loh guys. Skornya Anhydrous. Itu tuh kayak. Second best. Jauh ini ya. Jauh ini. Ada gak sih yang FC mode 1. Kayaknya belum ada ya. Kayaknya kalau ditaruh di pertandingan lain. Itu. Pasti menang ya. Cuma ini lawannya Fuma. Mainnya begini guys. Oh my god bro. Iya. Kemarin kalau kita lihat. Ya stick sih gak FC. Stick sih cuma 700. Azaz sepak cuma 300 ribu. Terus lifeline juga. Setau gue. Oh lifeline gak main map ini. Kalau blank tab. Blank tab. Blank tab. Oh blank tab FC juga. 900. Tapi cuma 900 ribu rendah. Nah ini langsung dipik map DT4 ya. Oleh Fuma. Ini arena in circulation. Map tag 2 dijadiin DT oke. Iya. Tapi tag 2 nya 2010. Ini kan map dari 2010. Kan lu tau lah. Standard impossible 2010 kan. 2024 cuma kayak in scene. Biasa. Bener sih. Bener sih. Jadi. Oh tapi itu. Ini disitu dia. Iya. Anhydrous menemukan miss. Itu tapi miss nya Miss Murni. Kepleset ya. Emang. Ini gak benar banget ya. 2010 banget. Itu kepleset lagi. Tapi itu emang susah. Iya. Iya. Dan lagi-lagi Anhydrous menemukan miss. Di pattern segitiga ya. Tapi Fuma juga ada combo break ya. Ini tadi ada kepleset satu ya. Ini masih ke Fuma sih. Karena combo dan akurasi masih lebih tinggi. Iya bener banget. Ehm. Kita lihat disini. Kedua pemain akurasinya juga gak. Bagus-bagus banget ya. At least dibandingkan dengan dua map awal tadi. Ini memang mapnya menghancurkan akurasi sih. Kita lihat lagi-lagi Anhydrous kepleset. Ini kan cukup linear ya. Mungkin kita kalau main tanpa DT pun kesusahan. Kalau mereka harus main dengan DT. Oh. Anhydrous tidak. Dia bisnis aja. Iya. Ini memang cukup linear. Bener. Tapi sebenernya yang bikin ngesel itu AR-nya sih. Ini AR-7 ya. Setelah dia DT jadi cuma AR-9. Kalau AR-9 koma harus lebih oke ya. Cuma ya memang. Seperti yang biasa kita lihat disini. Anhydrous sangat ketinggalan ya. Ini Puma masih memperkenalkan ke bawahnya ya. Ini gue gak tau caranya gimana bisa meng-MH gitu. Tapi Puma bisa diokel. Masih tahan disini. Ini bagian yang cukup intens sih. Iya. Sekilas terlihat lowong ya. Tapi ini harus dikonsentrasiin banget ya. Seperti yang bisa kita lihat. Anhydrous miss gara-gara tadi salah baca double. Masih ditahan oleh Puma. Masih mempertahankan ya. Ini kita ke bagian yang sebelum crash ride. Iya. Soalnya dia tuh gak semuanya lurus ya. Ada beberapa yang. Nah kayak gitu dia bolak-balik gitu guys. Dan dengan AR-9 itu gak semuanya jelas gitu. Kapan lurus. Kapan bolak-balik. Dan ya Puma masih bisa bertahan. Yang gak jadi itu tadi. Kediker sama gue. Maaf banget Puma ya. Hehehe. Hehehe. Tapi. Ehm. Performance nya cukup gue bilang. 250 ribu perbedaan skor. Iya. Udah susah sih. Udah sulit sih. Caranya Anhydrous ya. Iya. Meskipun kalo kita lihat akhirnya. Justru. Akurasi tinggian Anhydrous ya. Iya juga ya. Tapi. Iya. Oh sama malah jadi. Combo gaming bener Puma ini. Combo. Kok bisa sama sih akurasinya? Eh. Fuma tadi ada drop cukup banyak. Tadi dari 94 langsung jadi 90. Tapi kayak. Ya. Combo gaming Fuma. Hehehe. Udah tidak peduli ya. Yang penting dapet aja ya. Iya. Selanjutnya Anhydrous bakal ngepick apa lagi nih. Karena. Pilihannya banyak ya. Udah masuk quarter. Udah. Berkembang banget ini ukuran mapplenya. Jadi kita belum menyentuh hidden. Belum menyentuh hard drop. Dan belum menyentuh free mode. Temen-temennya. Jadi. Ini apa ini? Apa ya? Eh. Hehehe. Kenapa? Pakai roll. Roll 2. Dapet 1 sama 2. Let's go. Hehehe. Hehehe. Iya. Yo Infinity. Ini map stream ya? Hehehe. Hehehe. Astronik. Iya. Astronik. Wup. Oke. Skyline oke. Oke. Bisa bisa. Oke. Bisa. Skyline oke. Hehehe. Ini map apa ya? Niva? Stream. Stream. Nah. Streamnya kayak gimana? Lionheart. Streamnya astronik. Streamnya astronik. Mirip-mirip sama yang juvenile itu loh. Oh. Oke. Berarti. Bukan dead stream apa ya? Stamina berarti ya? Iya. Bisa dibilang begitu kurang lebih. Tapi ini ada beberapa yang ngetek-ngetek juga sih. Tapi bukan ngetek yang gimana-gimana banget. Jadi sedikit ada permainan slider ya? Di antara stream-stream yang ada berarti ya? Dikit-dikit lah. Nggak sebanyak yang kemarin di round of 16. Kita lihat ya. Siapa yang akan bertahan 3 menit setengah nge-stream 190 bpm? Kalau bertahan sih gue rasa bertahan-bertahan aja sih dua-duanya. Cuma ya siapa yang bisa lebih konsisten ya? Siapa yang bisa lebih menguasai? Karena ini sebenarnya kalau gue boleh jujur aspek paling ngeselin di map ini adalah CS-nya sih. CS 4,5 ya. Kecil ya dibanding map stream biasanya berarti ya? Iya. Dan masalahnya map ini tuh kayak nggak butuh CS kecil gitu loh. Kayak map ini tuh it will be do just fine dengan CS 4 gitu atau 4,2 lah at least ya. Tapi mappernya tuh iseng banget gitu loh masang CS 4,5. Ah CS 4 bosan lah. 4,5 coba. Iya. Padahal map stream itu kenapa kalau CS gede justru ya? Wadah ini sengaja ya ini. Sengaja ini memberatkan ya. Jadi kita lihat ini diberatkan atau tidak nih. Iya. Ini harus hati-hati nge-stream ya. Ini nggak boleh kepleset ya kursornya. Ini semua yang bertahan banget. Nah itu ada itu gue bilang slider-slider kayak begitu. Tapi nggak parah kan kelihatan kan. Ya cuma slider-slider tag dikit-dikit doang. Uh. Bumah miss pertama. Bumah miss pertama. Iya salah di finger control. Ini jadi momen keuntungan Hydrus ya. Selama dia bertahan di sini di bagian yang sangat intense ini. Ini bisa jadi point. Iya. Kita menuju ke stream yang lumayan konsisten di sini ya. Iya ini stream yang jadung. Tipikal streamnya nomad 2 tapi apa yang terjadi di sini? Ini Anhydrous menemukan miss cukup aja. Oh kenapa dilepas Anhydrous itu padahal masih mengunggul dia. Aduh sayang banget. Anhydrous sendiri bener-bener kayak mentalnya akan riset ya. Padahal itu dia lagi unggul itu posisinya. Nah sekarang Anhydrous jadi pemain yang udah ada di posisi mengejar. Itu kayaknya tadi technical issue ya sama Anhydrous ya. Ini kayak pennya kelepas atau gimana nggak tahu. Di bagian dari sini Puma lagi. Kembali. Tapi miss di situ. Iya miss dari Puma. Iya bener banget. Di sini Anhydrous itu karena tadi miss cukup banyak. Akurasinya terlihat sangat ketinggalan ya. Di sini Anhydrous harus bisa main konsisten karena kita lihat Puma ada miss lagi. Oke ini 27 redu. Perencanaan score udah kayak 2 porsi nasi padang. Kita lihat apakah Anhydrous bisa menamatkan map ini. Karena abis ini bagiannya yang kayak tadi lagi ya mungkin ya. Iya kayak tadi lagi nih map nggak terlalu berubah kok. Iya sekarang perencanaan score udah kayak 2 kali show my ya. 8 redu-an. Sekarang udah gocah ini. Aduh itu gara-gara si cokumin main begituan sih di map plus showcase orang-orang. Sekarang perbandingannya harga makanan terus kan. Let's go. Jadi balik ke Anhydrous ya. Selama dia kan ini bisa. Iya. Balik ke Anhydrous. Tapi tadi kita lihat Anhydrous miss cukup banyak di bagian ini. Uuuuh lagi-lagi terjadi tapi dia Puma nge-trade sama Puma ya. Di sini Anhydrous harus terus bermain karena cuma menemukan miss juga tadi cukup banyak. Naik2 naik di sini skornya. Apakah masih ada waktu bagi Anhydrous untuk mengejar? Di bagian slow sini ya apakah ini sudah menjadi map-nya Puma? Apakah sudah menjadi map-nya Puma? Dan tabaknya sudah ya Anhydrous? Wow. Iya bener banget. Sumpah itu kayak deciding poinnya di map ini adalah ketika Anhydrous ngelepas banyak tadi. Ingat gak? Iya bener banget. Iya. Itu sumpah kalau Anhydrous gak ngelepas aja ya. Menang dia. Aduh. Tragis sih. Ini tragis sih. Iya. Itu bisa kita lihat di chatnya juga ya. Dia Anhydrous gak nyangka kalau skornya deket. Anhydrous itu kan ini kan mapnya gak ada break kecuali di terakhir tadi kan. Anhydrous tuh gak bisa melihat bahwa meskipun dia tadi cukup meledak ya. Tapi di sisi lain Puma juga meledak gitu. Iya. Dia tadi mikirnya karena ah gue udah miss cukup banyak udahlah biarin aja lah. Dia gak tau kalau lawannya tuh juga lagi berada di posisi yang kurang bagus gitu. Sayang banget ya. Itu kurang ditahannya disitu ya. Iya. Iya. Kita langsung saja. HD3. Aksi on map yang lumayan tapping intensif lagi ya tembaknya. Iya. Tapping intensif. Ayo Anhydrous kamu bisa. Jangan sampai kalau 06 lagi. Sayang banget kalau udah improve sejauh ini masih ke bantai Fuma. Soalnya gue tau Anhydrous itu dia potensinya, potensinya gede banget ini. Anhydrous juga kalau kita tau banyak skor-skor aneh kan dia di leaderboard ya. Iya. Oke. Ini harusnya. Ini bisa sih. Ini bisa diambil sih. Kalau misalkan Anhydrous bermain dengan baik ya disini. Bisa ya kan. Hehehe. Karena ini mapnya ini juga cukup. Cukup mudah terpleset ya. HD3 aksion. Oke. Ini di ranah HD sekarang. Hidden tuh ada di domain expansion-nya Fuma atau bukan? Lebih ke Fuma ya. Cuma Anhydrous bisa lah main HD. Soalnya Fuma itu kalau kita ingat kan dulu pas dia pertama kali main osu kan emang dia HD player banget kan. 2018-2019 emang cuma bisa main HD2 dulu Fuma kalau kita ingat. Cuma sekarang Fuma udah all-rounder ya. Ini bagian reading-nya. Gak ada yang kejebak. Tapi tadi Anhydrous udah miss ya? Tadi ada speed miss game kalau wallet-nya tadi. Tapi Fuma miss disitu. Sekarang combo-nya ada di pihak Anhydrous. Apakah Anhydrous bisa menjaga momentumnya disini? Karena Anhydrous punya akurasi yang harus dikejar juga ya. Ketertinggalan akurasi yang harus dikejar. Betul. Minwaki tadi bagian kia ya. Ini bagian yang sangat intensif ya. Slidernya. Slidernya. Slidernya lumayan cancer banget ya disini ya? Iya. Emang slidernya itu yang ngaselin. Dan itu spacing antar ininya. Nah itu juga bagian yang sekilas terlihat mudah. Tapi tidak semudah itu. Sangat mudah buat untuk keselip itu kedua pemain. Tapi masih menjaga. Dan sebentar lagi Anhydrous akan mengambil keunggulan ya. Sudah diambil. Bagian sini lagi ya. Mikro player harus bisa nge-aim dengan tepat setiap slider yang muncul di screen ya. 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 Ter-repeatnya. Puma terjebak. Langsung jauh banget ke kiri. Kita lihat ya disini langsung lah. Gas banget ke kiri. Langsung. Tanpa ampun guys. Skor bar nya langsung tepental ke kiri. Ya. Dan disini. Di moment break disini Anhydrous harus bisa melihat. For the first time in this match. Dia berada di posisi yang aman ya. First point untuk Anhydrous. Akhirnya dia mendapatkan point dari match ini. Setelah match yang cukup sengit ya tadi ya. Iya. Dan ya. Kombo. Eh bukan kombo. Maaf. Break point. Dari Anhydrous. Berhasil mencuri piknya Fuma dia. Ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Bener ya Anhydrous tuh. Kayak dari tadi tuh. Dia tuh. Bisa kita bilang apa ya. Kurang beruntung ya. Baru kali ini dia dapat keberuntungan. Semua kayak. Iya. Soalnya dari tadi kita lihat. Kayak Anhydrous tuh bisa banget sebenernya. Ngecuri poin dari Fuma di nomot 1. Nomot 2. Iya nomot 2. Di map mana gitu. Cuma memang tadi. Fumanya masih lebih beruntung. Ini kita lihat disini Anhydrous mulai. Seperti menemukan keberuntungannya. Apakah dia bisa dipertahankannya disini ya. Ini roll 3 lagi. Ini bau-baunya sih. Apalagi nih roll 3 nih. Ini roll 3 apa nih. Gak tau juga gue. Itu mau kasih mikir abis itu. Oke nomot 4. Teknikal. Oke. No problem. Ini kita menuju ke Vityosum Labirintum. Iya. Vityosum Labirintum. Ini custom songnya. Tapi bukan buat OIT ya. Custom song buat turnamen sebelah guys. Kita ambil. Oh. Buat Dark Cup. Atau Dutch Cup. Gue gak tau cara macamnya gimana. Ya ini custom song buat turnamen luar negeri. Kita. Kita ambil mapnya guys. Coba turnamen Belanda. Ini timbal balik. Iya. Tapi iya. Teknikal ini. Oke. Bukan. Ini Rosa ya. Rosa berarti ya. Iya. Dan ini. Hydrus. Mau. Minta waktu buat ngeliat mapnya dulu di editor katanya. Hahaha. Dia cabut. Dia cabut. Masuk lagi buat liat editor. Let's go. Oke. Jadi ini. Ini berarti map susah ini. Ehm. Susah sih relatif ya. Tapi kan ya. Namanya map teknikal kan. Kayak. Emang harus dipelajarin dulu kan. Yang namanya map teknikal kan. Gak side read friendly ya. Hampir 99% map teknikal. Gak. 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 Gak enak gitu kalau di side read. Ini kita liat apakah. 15 detik pembelajaran di tempat ini bermenang. Untuk match ini. Bener banget. Kita liat apakah Hydrus tadi bisa memanfaatkan waktunya ya. Gua juga gak tau sih dia belajar apaan. Tadi pas bilang mau nyontek editor bentar. Sebelum di MP start. Tapi semoga disini. Anhydrous apapun itu yang dia pelajarin. Ilmunya bisa berguna ya. Ini udah. Map ini mulai menunjukkan gigi-gigi yang asli ya. Di sini ya. Wuh oke. Wuh. Slider aim terjebak. Anhydrous. Dua kali terjebak ya. Dua kali miss. Dua kali miss di bagian slider ya. Duh tapi Fuma juga miss. Kayaknya tadi Anhydrous tuh kaget itu. Karena tadi kan di awal-awal relatif lambatnya. Slidernya relatif normal kecepatannya. Tapi tiba-tiba langsung digas seperti itu guys. Gak ada build up sama sekali. Langsung bener digas cepet ya. Tapi Anhydrous miss lagi disitu. Di bagian segi empat-segi empat ya. Itu memang bagian yang cukup kulit sih untuk DMP. Tapi Fuma berhasil meng-aim gitu. Iya. Fuma berhasil meng-aim. Di sini Fuma. Kombo tapi Fuma langsung miss di tempat yang seharusnya. Tidak ada miss. Wuh. Tapi Anhydrous miss juga disitu. Jadi di mana-mana. Iya. Di sini kayak cukup bikin geregetan ya. Saat kita melihat pemain sudah kelihatan punya momentum. Sudah punya apa yang mereka butuhkan untuk membangun kombo. Tiba-tiba mereka miss di tempat gak jelas guys. Dua-duanya. Mau miss lagi disitu. Tapi Anhydrous masih menahan disini. Iya. Di sini kayak kita lihat Anhydrous masih menahan ya. Tapi kayak tiba-tiba miss di mana gitu. Pas Fuma kita lihat masih menahan. Pas kita lihat Fuma punya momentum. Tiba-tiba Fuma juga miss di tempat gak jelas dari tadi kan. Iya. Ini bagian yang beat up. Lo pakir sama Ken. Masih ada map guys. Masih ada mapnya. Masih ada mapnya. Astaga, wah kan. Miss di bagian di situ, kenapa? Aduh. Ini yang paling agak stream biasa kan. Udah gregetan, udah geter-geter Susah untuk nge-in streamnya disini ya. Iya. Dan gue di bagian di sini aman. Iya di sini cukup aman. Tapi kayak kita lihat tadi Fuma punya banyak peluang untuk Bawa kabur mapnya ya. Dan Fien Hados juga punya banyak peluang untuk Bisa ngecuri leadnya ya. Tapi dua pemain ini sering miss di tempat yang di atas kertas Bukan tempat yang mengundang miss gitu loh Ini emang map technical yang cukup banyak gaca-gacanya ya Tapi Fuma berhasil melewati semuanya Berdapat 400 combo dan Langsung saja Fuma memilih map paling luar biasa Lagu yang paling luar Langsung saja bener banget yang dibilang Cepat sekali picknya ya sepertinya sudah dipersiapkan ini Nomad 3 Karena tadi Fuma langsung nge-picknya tanpa mikir guys Jadi iya bener nomad abis ya Nomad abis ya ini udah di obrol semua nomadnya disini Iya Oke kita menuju ke lagu anime pria misteriusnya Dance in the game Kalau gak salah ini custom map ya untuk OEC Custom OEC ya OEC kapan ya 2022 ya kalau gak salah ya Iya antara tahun kemarin atau dua tahun yang lalu ya Iya Jadi mapnya Petal Petal tuh terkenalkan alternate yang ngeselin Iya patah-patah alternate yang bukan alternate low aim ya Kita lihat ini yang bisa Kita meng-aim yang patah-patah disini siapa Disini Ini match point sekali kesuntuk rumah ya Iya Ini salah-salah uncomfortable ya kalau dilihat di sini Ya kita lihat disini kedua pemain masih cukup bersaing Lihatnya di Anahiders ya Sementara Akurasinya lebih 0,1% ya Iya Ini sekarang balik lagi ke Fuma Karena akurasi iya Jadi menemukan status-ratus tadi di agensi dia dan sama Tapi masih selama komponenya masih ada nih OEC ya sebenarnya Iya bener ini pertarungan siapa yang kedip duluan ya Kalau seperti ini terus Harusnya akan bersaing terus sampai akhir skornya Tapi kayak ini Cukup banyak lokasi yang mengundang miss Jadi kita lihat aja guys Terutama abis ini adalah bagian CIA bagian draft Bumah miss Bagian CIA Iya itu ya tadi ya di boot up 1-2-1-2 nya ya Ini sekarang ada di Anhydras ya tapaknya Masih bisa menahan semua hantaman yang diberikan oleh CIA ini Masih ditahan Wow Anhydras Iya Masih menahan semuanya Tadi ada satu jebakan reading Tidak ada yang terjebak tadi yang stack di akhir slider tadi ya Masih cukup Sengit ya disini ya Sekitar 55 ribu Ini udah 5 forsi yang mengeprak Sorry bang Kayamnya doang ya tapi gak pake nasi ya Iya beneran Kalau beli nasi lagi tambah 5 ribu itu Ini mah Anhydras ya Tampaknya mau tabung nasi ini soalnya Makin berkata Iya Yang gue liat disini adalah Anhydras dia udah main Gak pake tanpa beban ya Kalian disini Anhydras emang karena dia posisinya Tertinggal jauh 1-5 Anhydras emang dia main-main aja Sedangkan disini Fuma sepertinya ada tekanan Dimana dia harus memenangkan Dimana dia harus memenangkan map ini ya Anhydras masih memenangkan Masih di FC ya Di bagian sini nanti Ini mengundang banyak miss sebenernya Iya Ini keliatan soalnya Anhydras gak boleh lepas Tapi Anhydras miss Tapi ya dia posisinya udah enak banget ya Dia posisinya udah enak banget Dia cuma harus mempertahan konsistensinya aja Ini sampai akhir Kita masih ada satu Kiai Jadi Anhydras masih harus main gak boleh dilepas ya Bener Tapi disini Anhydras ketika dia miss Skornya dia udah 500 ribu ya Ini sangat-sangat sulit bagi Fuma untuk bisa comeback Bahkan gue gak terlalu yakin apakah Fuma bisa comeback Dan ya miss tadi sepertinya sudah mengunci ya Jadi map sudah dikunci oleh Anhydras Breakpoint lagi ya Iya Itu maksudnya kayak tadi Kalau pun Fuma FC sampai akhir gitu ya Gue gak terlalu yakin apakah Fuma bisa mengejar gitu loh Soalnya kayak Pas Anhydras tadi miss Dia udah 500 ribu Berarti kan dia missnya di 2 per 3 lagu ya Kayak itu tuh udah Susah gitu loh Dikejar Masih ya Ini satu miss terus dia lanjut aja gitu Iya Anhydras udah kelihatin Mungkin mainnya lepas Sedangkan Fuma ya Fuma kayaknya Ada tekanan tersendiri ya Untuk memenangkan ya Ya skornya Telepon oke 2-5 Gak gak teleponnya ini Teleponnya pas break Bukan telepon tadi Oh oke Ya disini Fuma mengambil time out Karena di telepon ya It's okay Karena memang masing-masing pemain juga punya jata time out Kalau mereka mau ya Kayak tadi Anhydras mau Nyontek editor bentar katanya Atau Fuma mau apa Memang selama gak terlalu lama In the meantime Anhydras udah pick Belum-belum ya Belum-belum Jadi masih menunggu Mungkin Anhydras juga menunggu time out yang selesai Siapa tau Iya Jadi apa ini picknya Tinggal begini-begini Tinggal yang aneh-aneh ya Jadi hardrock belum disentuh Fremont masih belum disentuh juga Iya Kita ada HD1 Okward aim HD2 R8 Hardrock 2 2 CS kecil Hardrock Hardrock memang disentuh sama sekali ya Double time speednya DT2 Masih belum disentuh Ada Fremont 2 Fremont CS5 R8 Juga belum Setelah lagi Fremont 3 Yaitu Fremont CS3 Juga belum dikeluarin Gak tau sih Mungkin kalau gue jadi Anhydras Gue bakal pick Fremont 3 Mungkin Tapi gak tau juga sih Pick hardrock 2 Dibung juga Emang Emang ini udah posisi gak enak ini Ini udah posisi dimana Masing-masing pemain itu Udah Harus nge-pick sesuatu Yang di luar comfort zone-nya mereka Karena emang udah abis picknya Ini map-map Yang wajar ini udah Udah diobrol semua ya Ibaratnya ya Jadi tinggal Map-map aneh Betul banget Oke HR2 HR presisi ya Biasanya HR yang kayak gini tuh Antara one-sided Atau Sengit Iya Antara Emang Satu pemain itu bisa banget Atau dua-duanya gak bisa ya Bener Ini map sebenernya bosen Antara Ini yang menang Ini kenapa gak ada yang bisa Karena gue liat ini bukan map Yang skornya bakal tinggi Dua-duanya Dua-duanya Kalau ada satu yang tinggi Bisa lah Tapi kalau dua-duanya tinggi Kayaknya susah ini Updruck 2 Oke Kita harus ingat Fuma itu di match point-nya Jadi kalau Enhydrous ingin Melanjutkan match ini Sampai time decade Dia harus menang Tiap map Iya Mungkin nampaknya kedua player sudah siap Kita akan langsung masuk ke HR presisi HR 2 Iya Ini satu-satunya custom map yang ada di pool quarterfinals Di map oleh Saturn Lies Lagu India Gue gak tau Saturn Lies gak nemu lagu ini dari mana Tapi pas dia ngasih mapnya Si Cokomin langsung Oh bagus ini Menarik ini kayaknya Buat masukin lagu-lagu dari bahasa yang Dari Budaya yang kurang Sering kita lihat di osu itu Nih gue bisa ngebayangin suara dia pas ngomong itu gitu Iya Dari bahasa-bahasa aneh gitu kan Yang Kita gak terlalu sering lihat di osu gitu lagu-lagunya Entah apakah kedua player bisa memainkan map ini ya Awalnya sih ya mana-mana aja Awalnya sih gak masalah Tapi nanti pas bagian chorus-nya ya Pas bagian intense-nya Hmm Gue lakurasi Persis sama persis ya Iya Kita menunggu sampai bagian QI bagian sini Semua orang menahan disini Iya build up ya Masuk bagian reading Yang gak terlalu reading juga sebenarnya Karena di hardrock ya Air sepenuhnya Masih aman kedua pemain Iya Masih aman kedua pemain ya Kita masuk bagian chorus ya Bagian utamanya yang Kita lulusin peduh dengan aim CS kecil Harus berhati-hati kedua pemain Agar tidak terpleset Tapi keduanya masih Bisa mempertahankan performanya ya Uh Itu berat sih Semua orang masih bisa menahan ya Sampai disini ya Iya Masih belum ada yang drop guys Masih sangat kompetitif ini sejauh ini Anhydrous ingin lanjut match ini Fuma ingin langsung meng-end match ini Kita lihat Kita di universe yang mana ya Anify ya Bener banget Ini masuk bagian lambat-lambat lagi Tapi nanti setelah masuk stream Langsung ngegas lagi Jadi ini bagian joket Joket kalum berarti ya disini ya Iya Oh udah joket Joket brutal Iya itu stream itu Gak ada gajib waktu di stream itu ya Masih bisa ditahan oleh ke block player Gak ada yang tertutup Di bagian joket-joketannya Iya Kembali ke joket bolak-balik Bolak-balik ya disini Wah ini gara-gara Dan sepertinya ini Tidak sesuai diprediksi Dua-duanya masih bisa Oh tapi Fuma miss Iya Disini Iya lagi-lagi Anhydrous itu Gak bisa melihat kalau Fuma miss ya Karena gak ada break ya map ini ya Ini masih bertahan disini ya Masih mempertahankan joketannya Streamnya masih bisa ditahan semuanya Iya Tapi posisinya sudah cukup baik ya Karena disini kita lihat Anhydrous selain punya keunggulan dari combo Dia juga punya keunggulan akurasi Sekitar 0,5% Ini udah map-nya Anhydrous banget Ini udah seperti yang udah dikunci disini ya Benar sekali Dan Anhydrous menolak untuk kalah begitu saja Masih ingin Masih terlihat sekali ingin Membawa pertandingan ini ke tiebreak at least ya Betul banget Masih ingin mempertahankan match ini Joket-joketnya luar biasa ya 800 ribu Disaware sama Osu Sudah dua poin berturut-turut Anhydrous Apakah Anhydrous disini bisa Membalikan keadaan dari tadi 1-5 menjadi 6-5 Bukan tidak mungkin ya Kalau kita lihat Anhydrous mainnya kayak begini terus ya Betul Tapi kita Oke Fuma mempik map yang di-ban Iya Fuma ngelularin speed DT2 Keluarin speed stamina ya Speed campur stamina ini Bentar ini Ini kayaknya map-nya kenal Nissan YG My Go Sisanya itu loh Iya Ini map langganan turnamen sih Kayak udah keluar dimana-mana ini map Dan terlihat disini Fuma lebih mikir ya Karena Gak seperti nomor 3 yang kayaknya udah dipersiapkan Ini tuh kayak Apa ya Back up landnya dia gitu ya Terlihat ya Ini bersamaan dengan Anhydrous Nge-ban dua DT bersamaannya Jadi ini pick yang sangat-sangat strategis dari Fuma disini Anhydrous bisa main DT Cuma mungkin karena dia Gak lagi gak mood aja Itu dia nge-ban DT Kita lihat apakah Anhydrous Walaupun tidak mood Masih bisa memenangkan map ini atau tidak Pasti ya Iya bener banget Anhydrous dia bukan pemain yang buta Sama pool DT sama sekali gitu Gak bisa speed sama sekali Anhydrous DT-nya oke Dan tadi juga Kalau kita analisis Anhydrous dia nge-ban DT Karena emang pengen nge-ban DT aja gitu loh Bukan nge-ban DT karena strategi Ini juga harusnya di map ini Ini Bukan tidak mungkin Anhydrous bakal mencuri poin lagi gitu loh Kita lihat ya Anhydrous melawan Fuma Apakah Fuma Akan mengagiri match ini Atau apakah Anhydrous Tentang bagikan match ini Ya di awal-awal kita melihat Fuma ada early lead ya Anhydrous seperti sudah miss Ini map yang lumayan pancang Setelah 3 menit Iya ini lagu asli mau 5 menit Jadi setelah DT cuma 3 menit Ya tapi Anhydrous menemukan miss Di stream yang cukup panjang tadi Emang ini streamnya ngebut banget 200 berapa ini 260an BPM ya Sekitar segitu Setelah DT Kembali ke Fuma yang asli ya Meskipun agak ke offset sama Iya Meskipun map ini agak ke offset sama Jarak antara circle nya yang cukup pendek ya Ini hampir gak ada aim nya Ini emang cuma ngebut tapping doang Di sini Fuma masih FC ya Sudah pelokan pesan operasi juga Itu luar biasa Operasi dari Fuma Tadi pattern yang bolak-balik Tidak ada yang terjibat Begitu juga dengan pattern segitiganya Masuk ke bagian streamy lagi Di sini Bagian Oh anhydrous Salah baca Salah baca Itu dia terlalu nafsu tapping Sampai-sampai gak melihat Di situ ada jedanya ya Ini bakal dikuji sama Fuma sih Untuk map ini Ya sepertinya sudah dikunci benar sekali Fuma tapi menemukan Macy Bagian stream yang panjang Yang tadi ada kick slider di tengah-tengahnya ya Sepertinya salah membaca kick slider Tapi di sisi lain anhydrous juga Kombo dan momentumnya sudah hilang Sudah drop ke 88% Angkurasinya anhydrous Sepertinya sudah melepas ya anhydrous ya Ini sudah melepas ini sudah sulit Dan dengan kebedaan skor Melebihi 500 ribu Fuma akan membawa match ini Selesai Dengan skor 63 Congratulations buat Fuma ya Itu luar biasa sih Selesai